Kuang Rama adalah satu di antara tiga tokoh ulama yang menjadi tim pembentukan Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. Kuang Rama langsung mengajak Raja Boneh kemudian Raja Luru untuk bergabung Nahdlatul Ulama atau NU. Raja Boneh Peta Mangkau Andik Mapanyuki dan Datuk Luru Andik Jemaah langsung menyatakan kesiapanya bergabung NU. Berikut kita dengarkan bersama sambutan Kapolda Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Irjen Polisi Andi Rian R. Jayadi dengan hormat disilakan. Jemaah dan hadirin sekalian yang berbahagia selaku pimpinan Polda Sulawesi Selatan saya banyak belajar dari ketokohan Kuang Rama yang harismatik. Beliau adalah ulama yang dalam dakwahnya selalu membawa keteduhan, kesejukan, kejamanan, serta kedamaian dan keamanan di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. Mulai sejak zaman Belanda, Jepang, kemudian periode kemerdekaan hingga Orde Baru dan Reformasi. Sebelumnya pertemuan saya dengan guru kita Pong Maka yang hampir 2 jam saat itu banyak hal yang saya dapat termasuk beliau menasihati saya agar selalu kuat, sabar, ikhlas, dan tabah dalam berjihad menjalankan tugas sebagai pimpinan Polda Sulawesi Selatan. Dan sebagaimana Pong Rama mencontohkan ulama dan pejuang yang tabah serta tulus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendakwah. Dikisahkan bahwa Pong Rama yang juga muasis NU di daerah ini dalam dakwanya yang sangat menyejukkan dan menyentuh hati masyarakat. Pong Rama terus memposisikan dirinya sebagai ayah dari umat dan masyarakat tanpa mengenal latar belakang ras, suku, dan agama. Dan banyak lagi petua-petua berupa wasiat dakwah Pong Rama yang kini dilanjutkan oleh Pong Maka sebagai mursyid ketarekatan halwatiyah dan selaku pimpinan Polda Sulawesi Selatan. Saya berharap kepada kita semua, kepada seluruh jamaah untuk tetap konsen bersama, untuk memelihara keamanan, terus membangun suasana yang sejuk, menjauhkan diri dari pikiran negatif dan buruk sangka kepada orang lain, terutama menjelang pesta demokrasi dan sesudahnya nanti. Kita tahu menghadapi dinamika pesta demokrasi tahun 2024 ini, tentu kita masing-masing memiliki pilihan. Pilihan berbeda-beda itu biasa. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pesan Pong Rama yang mengarahkan kita untuk bersifat seperti air, maka marilah kita saling menyejukkan dan membawa ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dengan sifat dasar seperti air, yakni dingin, sejuk, dan adep. Mudah-mudahan kita semua menjadi mata air, menjadi penyejuk di daerah masing-masing.